Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Wangsu Ino Desain Kali ini seperti biasa Kami berbagi Cara desain Amplop lebaran Dengan menggunakan aplikasi Photoshop CS6 Oke langsung aja kita membuatnya Kita pilih File terus New Untuk membuat Kita disini bisa tulis Amplop Terus kita setting disini 13 cm Kita gunakan cm Kali 15 cm Resolusi bisa Kita ganti 100 atau 300 Kemudian kita pilih Oke Maka otomatis akan ada Layar kosong Kemudian kita membuat Garis Vertikal Dengan cara Kita pilih view Kemudian new grid Kita pilih vertical Kemudian kita ambil Ukuran 6,5 cm Kemudian kita Kemudian kita Maka akan muncul Garis Vertikal Seperti ini Kemudian Seperti biasa Kalau photoshop Kita gunakan disini Menggunakan layar Layar 1, layar 2, layar 3 Itu untuk Menggunakan Ruangan Setiap desain Yang akan kita gunakan disini Kemudian Layar 1 ini Kita Bikin Kita pilih disini Ini pen Pen tool Kemudian kita membuat Desainnya dulu Disini bisa Kita buat Kita tekan Save Sorry Kemudian kita Klik kanan Pilih make selection Kita ok Maka akan muncul Garis yang Berjalan Seperti ini Kemudian Kita warnai Kita ganti Warna kuning Lalu kita Posisi di layar Bind bucket tool Kita Catkan disini Kemudian Ctrl D Untuk Menghilangkan Garis Yang putus-putus Tadi Oke Kemudian Kita disini Pilih Create a new layer Untuk membuat Layar kedua Kemudian Kita membuat Kita pilih Pen tool lagi Di posisi Layar 2 ini Lalu kemudian Kita membuat Yang warna Hijau Klik dulu Klik dulu Tekan save Tekan klik kanan Terus pilih make selection Kita ok Maka menjadi garis Yang putus-putus ini Ini menandakan Bahwa garis ini Sudah bisa kita Warnai Kemudian Kita pilih Warna yang Hijau Agak tua Kita ok Kemudian Pilih Pn bucket tool Kita catkan disini Kemudian Ctrl D Digibat teman-teman Untuk menghilangkan Garis yang berjalan-jalan Tersebut Sekarang Tinggal Membuat Warna dasarnya Kita pilih Background yang Paling bawah sendiri Kemudian Create a new layer Untuk membuat Layar Baru Yaitu Layar 3 Kemudian Kita pilih disini Rank Tangle market tool Terus kita Blok Seperti ini Setengah Kemudian Blok Persegi panjang ini Kita kasih Warna Hijau Muda Bisa Kemudian Kita pilih Pen bucket tool Ini adalah Tool Alat Untuk Memwarnai Object Oke Kita klikkan disini Otomatis Akan Berubah Warnanya Kemudian Tekan Ctrl D Untuk Menghilangkan Garis-garis yang berjalan tersebut Disini Ada layar 1, 2, 3 Layar ini Menunjukkan Apabila ada layar Yang paling atas Otomatis Akan menutupi Layar yang Di bawah-bawahnya Contoh Misal Saya gunakan Layar 3 ini Kita tarik Ke paling atas sendiri Maka otomatis Layar 3 ini Akan menutupi Layar 2 Dan layar 1 Begitu juga Ketika kita akan Layar 2 Kita tarik Ke atas Maka otomatis Layar 2 ini Akan menutupi Layar 3 Dan layar 1 Jadi Kesimpulannya Ketika kita Menggunakan Layar yang Paling atas Otomatis Layar itu Akan menutupi Layar-layar Yang di Bawahnya Seperti ini Bentuknya Oke Kemudian Kita tinggal Membuat Kita lihat dulu Contohnya Kita tinggal Membuat Di sini Efek bayangan Kita klik kanan Di Warna kuning ini Kita klik kanan Pilih Blending option Kemudian Kita pilih Drop shadow Atau membuat Bayangan Kemudian Kita pilih Di sini Normal Terus kita Setting aja Kira-kira Size-nya Ukurannya Setelah cukup Kita bisa Pilih Oke Kemudian Kita bisa Meng-copy-nya Lalu kemudian Kita pastikan Di warna Hijau Atau di Layar 2 Kita klik kanan Pilih Copy Layar style Kemudian Kita pilih Layar 2 Ini Kita klik kanan Pilih Pasteur Layar style Maka otomatis Ini akan Ter-copy Bisa kita Setting kembali Pilih Blending option Drop shadow Lew'an döっ Maka wew Oh Suddenly Kemudian kita OK Kita lihat dulu contohnya Sekarang tinggal men-setting yang layer 3 atau yang warna hijau Kita klik kanan, pilih blending option Terus kita pilih di sini gradient overlay Kemudian kita pilih warna yang kita sesuaikan Saya gunakan di sini Kita balik warnanya Kita OK kalau sudah selesai Pilih background, create a new layer Kemudian pilih di sini Pen tool untuk Membuat Seperti ini Kita tekan shift Kemudian klik kanan Pilih milk selection OK Kemudian kita arahkan Pilih layar 3 Kemudian tekan tombol delete Untuk menghabus Warna hijau ini Kemudian kita ctrl D Untuk menghilangkan garis yang putus-putus tersebut Kemudian Kita Pilih file Kemudian open Kita ambil Foto Yang kita akan masukkan di layar ini Saya gunakan foto ini Teman-teman bisa mengambil Foto sesuai selera masing-masing Kemudian kita Tekan di sini Move tool Terus kita Tahan Tekan Tahan Masukkan ke objek ini Posisi masih Kita tahan Kemudian kita lepas Nah maka otomatis Akan masuk Di sini Gambar ini Posisinya Masih Menutupi Nomor Layar 3 Sedangkan Gambar ini Kita akan letakkan Paling bawah sendiri Maka Posisi Gambar ini Kita akan Tarik Kepaling Bawah Maka akan Seperti ini Bentuknya Kemudian kita Tekan Ctrl T Untuk Mengecilkan Gambar Dengan cara Tekan Alt dan Shift Kita tarik dulu Sambil Menekan Tombol Shift Karena Shift ini Fungsinya Untuk Mensesuaikan Gambar Agar Tidak Pihang Penjol Contoh Misal Ketika Saya tidak Menggunakan Shift Maka Gambar Seperti ini Tidak Sesuai Dan Ketika Kita gunakan Shift Maka Akan Terarah Oke Kita Sesuaikan Seperti ini Gambarnya Kemudian Tekan Enter Di Keyboard Kemudian Kemudian Kita bisa Memotong Gambar Ini Dengan Cara Kita Tekan Di Sini Yang Tengah Mark Kui Tool Kita Block Seperti Ini Oke Setelah Terseleksi Kita Tinggal Tekan Di Tengah Kolom Ini Kemudian Pilih Select Inverse Artinya Yang akan Kita Hapus Posisinya Di Luar Gambar Ini Kemudian Masih Posisi Di Layar 5 Kita Tekan Tombol Delete Untuk Menghapus Gambar Yang Tidak Kita Pakai Kemudian Kita Ctrl D Kalau Sudah Selesai Kita Bisa Melihat Objek Ini Kira Kira Di Bagian Warna Dengan Cara Klik Kanan Disini Kita Bisa Melihat Ada Keterangan Bahwasannya Posisi Layar 2 Di Warna Hijau Ini Kita Bisa Tarik Kesini Namun Ini Sudah Terpotong Berarti Kita Tidak Bisa Mengedit Kembali Kita Klik Yang Warna Kuning Aja Terus Kita Tarik Aja Kesini Oke Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Tinggal Membuat Background Yang Paling Belakang Yaitu Di Bagian Sini Disini Kita Tinggal Membuat Create New Layar Yaitu Membuat Layar Baru Lagi Yaitu Layar Ke 6 Disini Kita Cek Dulu Ini Ada Layar Yang Kosong Layar 4 Kosong Kita Delete Aja Sekarang Layar 6 Ini Kita Bisa Gunakan Rentangle Market Tool Untuk Mengoblock Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Warna Disini Warna Hijau Bisa Warna Kuning Bisa Terserah Teman Teman Nanti Bisa Blending Option Kemudian Pilih Blend Bucket Tool Kita Catkan Disini Kemudian Kita Ctrl D Untuk Menghilangkan Garis Yang Berjalan Tersebut Kemudian Kita Bisa Pilih Klik Kanan Blending Option Gradient Overlay Terus Kita Pilih Pilih Warnanya Terus Kita Pilih Disini 0 0 Sorry Kita Klik Kanan Lagi Blending Option Gradient Overlay Terus Kita Pilih Disini 45 Coba Kita Cek 90 Kita Lihat Dulu Contohnya Ini Sudah Tidak Kita Kita Bisa Meng Close Kita Klik Kanan Lagi Kita Perbaiki Glidden Overlay Kita Pilih 0 Aja Kita Centra Oke Disini Kita Bisa Mengedit Dari Warna Hijau Ini Kita Bisa Pilih Warna Agak Guning Oke Seperti Ini Kita Pilih Oke Pilih Oke Kemudian Kita Bisa Pilih File Open Lagi Kita Bisa Mengambil Gambar Tambahan Kita Gunakan Gambar Seperti Ini Kita Tekan Tahan Langsung Kita Lepas Seperti Ini Oke Kemudian Kita Ctrl T Untuk Membesarkan Gambar Oke Setelah Selesai Kita Pilih Centeng Atau Enter Kemudian Gambar Gambar Ini Di Layar 7 Kita Pilih Disini Multiplay Oke Seperti Ini Bentuknya Bisa Opacity Kita Turunkan Kemudian Kita Tinggal Membuat Garis Kuning Yang Seperti Ini Ini Kalau Sudah Selesai Bisa Kita Close Tinggal Sekarang Tinggal Membuat Garis Kuning Kita Create A new Layar Posisi Disini Paling Atas Sendiri Kemudian Kita Pilih Disini Pen Tool Kita Klik Disini Tekan Save Lalu Kita Klik Kanan Pilih Make Selection Kita Oke Ketika Sudah Ada Garis Yang Berjalan Ini Berarti Posisi Garis Ini Sudah Bisa Kita Warnai Kita Ambil Warna Disini Sempel Kuning Oke Kemudian Pan Bucket Tool Kita Catkan Oke Seperti Ini Bentuknya Kita Control D Kalau Sudah Selesai Kemudian Kita Tinggal Menduplikat Garis Ini Dengan Cara Klik Kanan Pilih Duplicate Layar Kita Oke Otomatis Akan Ada Layar Duplicate 6 Copy Kita Kita Geser Ke Kanan Sedikit Nah Maka Disini Ada Dua Garis Warna Koning Ini Kemudian Layar copy Ini Kita klik Kanan Kita Duplicate Kembali Pilih Duplicate Duplicate Layar Kita Klik Oke Disini Sudah Ada Satu Kemudian Kita Tarik Seperti Ini Kita Putar 90 derajat Kita Pilih Edit Transform Kemudian Pilih 90 derajat Terus Kita Tarik Kesini Oke Terus Kita Bisa Ctrl T Apabila Kurang Lebar Garis Koning Seperti Ini Coba Kita Lihat Lagi Kurang Lebihnya Seperti Ini Kita Bisa Mengedit Kembali Kita Kecilkan Dulu Ataupun Ini Juga Kita Bisa Mengedit Kita Ctrl T Lagi Kita Hapus Saja Kita Duplikat Sorry Oke Seperti Ini Bentuknya Kemudian Kita Tinggal Membereskan Kita Klik Paling Bawah Yaitu Background Kemudian Kita Cut Kita Potong Seperti Ini Lalu Kita Tekan Enter Disini Banyak Sisa-sisa Yang Belum Kita Potong Seperti Ini Bentuknya Lalu Kita Tekan Enter Lagi Untuk Motongnya Maka Ini Sudah Terpotong Ini Sudah Jadi Selanjutnya Kita Tinggal Membuat Tambahan Seperti Tulisan Dan Ucapan Nama Dan Juga Tempat Yang Buat Link Oke Langsung Kita Disini Sudah Men Download Kita Sudah Memwarnai Kita Klik Disini Tahan Kita Masukkan Wah Ini Pesinya Di bawah Otomatis Tidak Terlihat Kita Naikkan Aja Paling Atas Sendiri Oke Maka Akan Terlihat Ctrl T Untuk Mengecilkan Seperti Seperti Ini Kemudian Ini Kita Bisa Menggrupkan Aja Kita Grupkan Kalau Posisinya Tidak Begitu Rapih Ini Bisa Kita Grupkan Namun Kalau Tidak Mengganggu Konsentrasi Tidak Kita Grup Juga Tidak Apa-apa Kita Lanjutkan Aja Kita Pilih Disini Text Untuk Monolist Ctrl A Kita Kita Bisa Memwar Lainnya Kita Block Dulu Kita Disini Bisa Ambil Sample Atau Ini Juga Bisa Oke Ini Sudah Masuk Selanjutnya Kita Ucapan Moha Maaf Ini Kita Klik Kanan Blending Option Terus Kita Bikin Garis Tepi Dengan Cara Pilih Stroke Disini Kita Bisa Mengambil Ukuran 3 Terus Kita Oke Kemudian Bikin Lagi Disini Tulisan Satashawa 14 40 Kita Ctrl A Untuk Mengecilkan Mengecilkan Size Atau Ukuran Tulisannya Oke Nah Disini Style Kita Bisa Copy Yaitu Kita Klik Kanan Disini Pilih Copy Layar Style Kemudian Kita Pastikan Di tulisan Satusawal Ini Kita Pilih Pastel Layar Style Maka Otomatis Stroke Ini Atau Garis Yang Tepi Ini Bisa Sama Dengan Tulisan Yang Besar Kita Bereskan Dulu Oke Setelah Sudah Jadi Seperti Ini Kemudian Kita Tinggal Membuat Nama Kotak Nama Kita Klik Disini Aja Kemudian Get New Layar Kita Buat Lagi Layar Kemudian Kita Pilih Disini Yang Nomor Dua Terus Kita Buat Layar Kotak Seperti Ini Oke Kalau Setelah Selain Terus Kita Klik Kanan Pilih Restorize Layar Kemudian Kita Bisa Klik Kanan Blinding Option Kita Bikin Garis Tepi Struk Tarik Aja Kemudian Color Kita Ganti Gradient Terus Kita Pilih Disini Yang Kira Kita Bisa Sesuaikan Kemudian Kita Oke Oke Kita Oke Kalau sudah Selesai Kemudian Kita Tinggal Pilih Bikin Tulisan Nama Ctrl A Kita Pilih Warna Oh Kita Bikin Bikin Aja Disini Ini Kita Copy Aja Terus Kita Pastikan Disini Pasti Otomatis Akan Muncul Tulisan Oke Seperti Ini Kemudian Kita Tinggal Membuat Sudut Sudutnya Seperti Ini Yaitu Ini Kita Groupkan Dulu Agar Nanti Tidak Bingung Yaitu Kita Paling Atas Sendiri Ini Paling Atas Berarti Yang Ini Kita Klik Kemudian Paling Bawah Kita Klik Disini Sambil Tekan Shift Terus Paling Bawah Kemudian Ctrl G Untuk Membuat Group 1 Kemudian Tulisan Text Ini Kita Tekan Shift Paling Bawah Sendiri Seperti Ini Terus Klik Ctrl G Maka Akan Menjadi Group 2 Selanjutnya Kita Tinggal Membuat Yang Di Yang Disini Seperti Ini Disini Kita Tinggal Pilih Group Tool Kemudian Kita Tarik Ini Tadi Kan 15 Untuk Mendapatkan 2 cm Berarti 17 Kita Tarik Kurang Lebihnya 17 Seperti Inilah Kurang Lebihnya Kemudian Kita Centang Atau Oke Ini Bentuknya Seperti Ini Karena Disini Warna Kuning Kita Bisa Background Kita Tutup Seperti Ini Bentuknya Kemudian Kita Pilih Pilih Disini Rent Tangle Market Tool Terus Kita Block Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Warna Kita Ambil Warna Contoh Aja Oke Kemudian Band Banget Tool Oh Sorry Disini Belum Ada Layarnya Kita Create Any Layar Aja Maka Posisinya Di Bawah Background Kemudian Masih Posis Dip Bind Packet Tool Terus Kita Catkan Disini Terah Selesai Kita Bisa Ctrl D Untuk Menghilangkan Garis Yang Berjalan Jalan Ini Selanjutnya Kita Pilih Disini Edit Pilih Transformer Terus Pilih Perfektif Kita Tarik Seperti Ini Atau Kita Membuat Langkungan Aja Dengan Cara Ctrl T Kemudian Pilih Yang Ini Terus Kita Tarik Kita Oke Enter Atau Centang Kemudian Kita Bisa Mengambil Posisi Garis Kuning 2 Ini Kita Buka Berarti Di grup 2 Coba Kita Buka Oh Grup 1 Berarti Grup 1 Disini Posisinya Berarti Di Layar 8 Kopi Ini Oh Layar Ini Sama Ini Nah Ini Kita Bisa Jadikan 1 Terus Kita Klik Kanan Pilih Market Layar Untuk Menjadikan 1 Oke Setelah Jadi 1 Kita Bisa Mengduplikatnya Kita Pilih Duplikat Layar Kita Oke Disini Ada Layar 6 Copy Kita Ambil Kita Tarik Kemudian Kita Miringkan 90 Derajat Terus Kita Taruh Disini Kemudian Kita Potong Dengan Cara Pilih Mereng Tengokal Market Tool Kita Blok Seperti Ini Setelah Selesai Kita Klik Kanan Pilih Select Inverse Kemudian Kita Tekan Tombol Delete Untuk Menelete Warna Kuning Yang Sudah Kita Seleksi Kemudian Ctrl D Kalau Sudah Selesai Seperti Ini Bentuknya Kemudian Kita Tutup Terus Kita Tinggal Membuat Tambahan Yang Sebelah Kiri Kita Pilih Group Tool Kembali Kita Tarik Ke Kiri Panjang 1 cm Oh Ini Kita Potong Kita Tekan Enter Untuk Memotong Sisa-sisa Desen Tadi Oke Setelah Terpotong Terus Kita Tarik 1 cm Ke Kiri Berarti Tadi 13 Kita Gunakan Berarti 14 Oke Anggap Bacaan 14 Kita Enter Kemudian Kita Tekan Create Annual Layar Untuk Membuat Background Lagi Membuat Layar Maksud Kami Kemudian Kita Kita Pilih Ring Tengokl Market Tool Terus 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 Kita block Lagi Seperti ini Terus Kita kasih Warna Seperti ini Band 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 Baget Tool Nah Kita Kemudian Kita Ctrl D Pilih Edit Terus Transformer Paral Back Backstift Kemudian Kita Tarik Ke Dalam Seperti ini Lalu Kita Enter Atau Oke Kemudian Kita Tinggal Membuat Tambahan Yang Paling Bawah Kita Group Tool Dulu Kemudian Kita Tarik Disini Posisinya 17 33 17 Berarti Menjadi 18 Oke Nggak Baca Ini 18 Kemudian Kita Tinggal Merentang Markit Tool Kita Membuat Kodakan Seperti ini Lalu Kita Pilih Background Kita Bikin Layar Lagi Disini Create New Layar Kemudian Kita Pilih Bangket Tool Untuk Mengecat Setelah Tercat Kita Warnai Ctrl D Terus Pilih Lagi Edit Terus Transform Kemudian Pilih Perfective Kita Tarik Lagi Seperti Ini Bentuknya Lalu Kita Enter Sudah Selesai Kita Kecilkan Nah Maka Seperti Ini Bentuknya Cara Membuat Desain Amplop Lebaran Dengan Menggunakan Aplikasi Photoshop CS6 Untuk Menghilangkan Garis Gwits Vertikal Ini Kita Kembali Ke View Terus Kita Clear Gwits Untuk Menghilangkan Garis Gwits Tadi Oke Hasilnya Seperti ini Kurang Lebihnya Cara Membuat Amplop Lebaran Teman-teman Bisa Mendesainnya Sesuai Selera Masing-masing Disini Bisa Kita Opacity Kita Turunkan Disini Positinya Ada Di Group 2 Kita Buka Oke Kita Bisa Turunkan Lagi Opacity Oke Seperti ini Bentuknya Semoga Bisa Berhasil Teman-teman Untuk Membuatnya Dengan hasil Yang bagus Dan Terima kasih Demikianlah Tutorial dari kami Semoga Bisa Bermanfaat Kepada Teman-teman Semuanya Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Menyampaikan Video tutorial ini Jangan lupa Support terus Channel kami Like Share Dan Subscribe Di channel kami Dan Jangan lupa Tekan Tombol Loncengnya Untuk Bisa Mengikuti Video-video Terbaru Dari kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih